Intro Kegiatan Natal bersama ASN TNI dan Polri yang digelar di Golden Prone Bengkong dihadiri ribuan umat kristiani dari seluruh wilayah kota Batam Antusias ribuan umat kristiani untuk mengikuti perayaan Natal bersama ini terlihat sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat Selain dihadiri oleh ribuan umat kristiani, perayaan Natal bersama ini juga dihadiri oleh wali kota Batam Muhammad Rudi serta beberapa tamu undangan lainnya Ketua Penitian Natal bersama ASN TNI dan Polri, Filpan De Laia mengatakan bahwa acara perayaan Natal diawali dengan prosesi ibadat yang terbagi dalam dua sesi Sesi pertama adalah ibadah bersama kemudian dilanjutkan dengan perayaan Natal Filpan menyebutkan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sudah berjalan setiap tahunnya Ini merupakan agenda rutin yang telah berjalan beberapa kali Ya dari tahun 2017 juga telah berjalan, di tahun 2018 juga berjalan Demikian di tahun berikutnya nanti akan ada yang namanya pergantian Artinya tidak semua mesti harus panitianya ini Namun ini semua semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan para alat penegak hukum, pemerintah, kota Batam Yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan apapun itu apakah dari kepolisian, dari TNI Merupakan satu kesatuan Filpan menambahkan semoga dengan damai Natal, kasih Tuhan Yesus senantiasa melingkupi seluruh umat Sehingga dapat mempererat tali persaudaraan Di akhir acara, panitian Natal bersama beserta wali kota Batam dan para tamu undangan Memberikan bingkisan kepada puluhan anak Panti Asuhan Sebagai wujud pelayanan dan cinta kasih terhadap sesama Dari Batam ke puluhan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan